Timnas Indonesia U22 terhindar dari grup neraka di SEA Games 2023. Mendapati kondisi ini, pelatih timnas Thailand U22, Isara Sritaro, pun angkat bicara. Dia sejatinya berharap timnas Indonesia U22 turut menghuni grup neraka, yakni grup B, bersama dengan Thailand, ya, drawing fase grup SEA Games 2023 sudah dilakukan. Hasilnya, timnas Indonesia U22 masuk grup A bersama Myanmar, Filipina, Timor Leste, dan juga tuan rumah Kamboja, sementara itu, grup B dihuni tim-tim kuat di Asia Tenggara. Ada Thailand, Vietnam, Malaysia, Singapura, dan Laos. Tak ayal, grup itu dianggap sebagai grup neraka. Isara Sritaro pun mengomentari nasib mujur timnas Indonesia U22 yang terhindar dari grup neraka. Menurutnya, seharusnya pasukan Indra Shafri juga menghuni grup B agar semakin ketat dan lengkap persaingan tim-tim kuat di Asia Tenggara. Meski begitu, Isara Sritaro berusaha menerima lapang dada dan memilih mencari sisi positif dari hasil drawing yang kurang menguntungkan bagi Thailand itu. Dia yakin kondisi ini justru akan membuat timnya jauh lebih kuat. Oke, Anda bisa bertemu siapa saja, Vietnam, Malaysia, Singapura, Laos, semua bisa, kata Isara Ujar Isara Sritaro. Sungguh, Indonesia seharusnya berada di grup ini alih-alih Laos, tapi itu tidak bisa karena mereka berada di pot yang sama dengan kami, sambungnya. Ini bisa dikatakan sebagai sudut untuk mengembangkan tim.